Basuki Cahaya Purnama atau Ahok menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat. Ada yang berbeda pada sidang perdana kasus dugaan penistan agama. Ahok yang terkenal keras dan selalu bertindak tegas, tidak tahan membendung air matanya pada saat menceritakan masa lalunya dalam pembacaan nota keberatan di persidangan. Ahok yang terlahir dari keluarga non-muslim, tetapi Ahok diangkat anak oleh pasangan muslim yaitu Andi Baso Amir yang juga merupakan mantan Bupati Boneh. Suara Ahok parau dan sempat menghentikan pembacaan nota keberatannya. Tisu pun diberikan kuasa hukumnya sehingga pembacaan sempat terhenti. Keluarga kandung Ahok dan keluarga angkat Ahok bersumpah tetap menjadi saudara hingga akhir hayatnya. Dan berikut hasil rekaman kami di sidang perdana Ahok. Dalam kehidupan pribadi, saya banyak berinteraksi dengan teman-teman saya yang beragama Islam. Termasuk dengan keluarga angkat saya, Al-Mahum Haji Andi Baso Amir yang merupakan keluarga muslim yang taat. Selain belajar dari keluarga angkat saya, saya juga belajar dari guru-guru saya. Yang taat beragama Islam dari kelas 1 SD negeri sampai dengan kelas 3 SMP negeri. Sehingga sejak kecil sampai saat sekarang, saya tahu harus menghormati ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi saya tidak habis pikir mengapa saya bisa dituduh sebagai penista agama Islam. Saya lahir dari pasangan keluarga non-muslim, Bapak Indra Cahaya Purnama dan Ibu Bunyarti Ningsi, alias Cungkimnam dan Bunnenjau. Tetapi saya juga diangkat sebagai anak oleh keluarga Islam asal Bugis. Bernama Bapak Haji Andi Baso Amir dan Ibu Haja Misribu Binti Acah. Paya angkat saya, Andi Baso Amir adalah mantan Bupati Bone tahun 1967 sampai tahun 1970. Beliau adik kandung mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Armahum Jenderal TNI Penawirawan Muhammad Yusuf. Ayah saya dengan ayah agat saya bersumpah untuk menjadi saudara sampai akhir hayatnya. Kecintaan kedua orang tua angkat saya kepada saya sangat berbekas pada diri saya sampai dengan hari ini. Bahkan uang pertama masuk kuliah S2 saya di Prasetya Mulia dibayar oleh kakak angkat saya Haji Andi Baso Amir yang juga hadir di persidangan ini. Saya seperti orang yang tidak tahu berterima kasih. Apabila saya tidak menghargai agama dan kitab suci orang tua dan kakak angkat saya yang Islamnya sangat paat. Saya sangat sedih. Saya dituduh menista agama Islam. Karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri. Yang sangat saya sayangi dan juga sangat sayang kepada saya. Itu sebabnya ketika ibu angkat saya meninggal. Saya ikut seperti anak kandung mengantar dan mengangkat keranda beliau dari ambulan sampai ke pinggir yang lahat. Tempat peristiratan terakhirnya di Taman Pemakaman Umum Arad Bifak.